Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tumna Dalam tarikh Baghdad Nama ibu beliau disebut dengan Nama Yumna Ada juga yang menyebutnya dengan Dumna Beliau Khalifah Al-Qadir Billah Dilahirkan Dengan nama asli Ahmad bin Ishaq bin Al-Muqtadir Beliau adalah Khalifah Daulah Abasyah yang ke-25 Merintah Di antara tahun 991 Sampai 1031 Masihi Beliau diangkat Atau dilantik setelah pengunduran diri Dari At-Tau'i Saat pelantikan Beliau malah tidak berada Di kota Baghdad pada saat itu Beliau baru datang Pada tanggal 10 Ramadan Yaitu Kesokan harinya setelah Pelantikan Pelantikan Khalifah Al-Qadir ini Disambut dengan penuh sukacita Oleh seluruh penduduk negeri Pada waktu itu Sebab Sebelum dilantik sebagai Khalifah Al-Qadir dikenal Seseorang yang berbudi mulia Beliau juga dikenal memiliki Komitmen keagamaan yang mantap Dan tentu saja Beliau memiliki Wibawa Beliau juga Selalu melakukan Amal Sunnah Yaitu Dalam hal ini adalah Solat Tahajud Banyak juga Beliau melakukan Tindakan-tindakan Terkegi Dan beliau juga Terkenal Sosok yang dermawan Karena beliau Banyak Bersedekah Pada bulan sawah Terjadi kesepakatan Antara beliau Khalifah Al-Qadir Bila Dengan Baha Ad-Daulah Mereka saling bersumpah Untuk menepati Kesepakatan Khalifah Al-Qadir Memberikan tugas khusus Kepadanya Kepada Baha Ad-Daulah Pada 394 Hijriah Baha Ad-Daulah Menugaskan Asyarif Abu Ahmad Al-Husain Bin Musa Al-Musawi Untuk menjabat Di pengadilan Dalam masalah-masalah Haji Bidana Dan masalah-masalah Berdata Baha Ad-Daulah Menuliskan hal ini Dari Syairaz Namun Asyarif Tidak Melaksanakannya Karena tidak mendapat Ijin dari Khalifah Al-Qadir Bila Pada tahun 395 Hijriah Terjadi Pemusuhan Antara Orang-orang Si'ah Rafidah Dengan Sunni Saat itu Syih Abu Hamid Al-Ispirayini Nyaris terbunuh Beliau adalah Salah satu Ulama Al-Sunnah Yang Direncanakan Mau dibunuh Oleh Orang-orang Si'ah Rafidah Mengetahui Keadaan Yang bisa Membahayakan Keamanan Negara itu Negara ini Khalifah Al-Qadir Bertindak Cepat Jadi beliau Segera Bertindak Untuk Mengatasi Masalah ini Beliau Memerintahkan Para tentaranya Untuk Mengamankan Golongan Al-Sunnah Dari Dari ancaman Kaum Si'ah Rafidah Yang ingin Membunuh Para ulama Al-Sunnah Di ceritanya Banyak Ancaman Terhadap Ulama Al-Sunnah Di masa Beliau Yang Dia Lakukan oleh Kaum Si'ah Rafidah Pada Tahun 399 Hijriah Abu Amr Dicopot Dari jabatannya Sebagai Hakim Di Basrah Sedangkan Sebagai Penggantinya Diangkatlah Abu Al-Hassan Bin Abu Asyawarib Pada Tahun ini Pemerintahan Bani Umayyah Di Andalusia Mengalami Kemerosotan Yang sangat Parah Dan sistem Pemerintahannya Merat Merih Amirul Umaha Amirul Umara Baha Addaullah Meninggal Pada Tahun 403 Hijriah Dalam Usia 42 Tahun Setelah Berkuasa Selama 24 Tahun 9 Bulan Ia Digantikan Oleh Putranya Abu Suja Dengan Panggilan Sultan Addaullah Yang Berkuasa Selama 8 Tahun Ia Ia Digantikan Oleh Saudaranya Abu Ali Dengan Panggilan Musrib Addaullah Selanjutnya Tokoh ini Hanya Berkuasa Selama 6 Tahun Ia Digantikan Oleh Saudaranya Abu Tahir Dengan Julukan Jalad Addaullah Nah Nah Pada 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 Masa Inilah Khalifah Al-Qadir Wafat Beliau Wafat Pada Masa Itu Beliau Meninggal Dunia Pada Senin 11 Julhijjah Tahun 423 Hijriah Masa Pemerintahnya Berlangsung Selama 40 Tahun 40 Tahun 3 Bulan Jadi Pemerintahan Dari Khalifah Al-Qadir Bila Ini Berlangsung Selama 40 Tahun 3 Bulan Jadi Walaupun Pemerintahan Beliau Sangat Singkat Tapi Meninggalkan Sesuatu Yang Luar biasa Yang Tadi Kita Bisa Lihat Beliau Sangat Menyayangi Ulama Beliau Menjaga Jangan Sampai Ulama Tadi Diancam Dan Mau Dibunuh Oleh Syiah Wafidah Jadi Beliau Bertindak Sangat Cepat Nah Ini Mungkin Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Terutama Pemimpin Pemimpin Saat Ini Kalau Ada Ulama Ulama Kita Yang Diancam Ulama Ulama Kita Yang Di Intimidasi Seharusnya Seorang Pemimpin Itu Bertindak Cepat Untuk Melindungi Ulama Ulamanya Jangan Sampai Malah Sebaliknya Menjadikan Ulama Ulama Dikriminalisasi Banyak Ulama Ulama Yang Hanif Itu Malah Difitnah Pada Saat Ini Belajarlah Dari Sosok Khalifah Al-Khadir Bila Bagaimana Beliau Melindungi Sosok Para Ulama Karena Beliau Paham Betul Ulama Itu Adalah Pewaris Para Nabi Sehingga Sebagaimana Layaknya Nabi Maka Kecintaan Beliau Kepada Para Ulama Juga Beliau Ungkapkan Dengan Cara Melindungi Para Ulama Semoga Kita Tercipta Pemimpin Yang Selain Cinta Kepada Ulama Juga Melindungi Para Ulama Dari Segala Ancaman Dan Menyayangi Para Ulama Nah Ini Ini Saja Mungkin Cerita Dari Khalifah Al-Qadir Billah Yang Bisa Saya Ceritakan Mudah Mudahan Bisa Menjadi Manfaat Bagi Kita Bagi Kita Sebagai Seorang Muslim Bisa Menjadikan Sosok Teladan Para Khalifah Untuk Menjalani Hidup Ini Dan Nantinya Kalau Kita Misalkan Memimpin Menjadikan Mereka Sebagai Sosok Teladan Dalam Cara Memimpin Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Apa Yang Saya Ceritakan Dan Mudah Mudahan Bisa Menjadi Inspirasi Dalam Menjalani Kehidupan Kita Dan Mudah Mudahan Puasa Kita Pada Hari Ini Diterima Oleh Allah Dan Kita Dimudahkan Untuk Menunaikan Puasa Pada Tahun Ini Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Sebelum Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh